Kelompok Hezbollah menembak jatuh drone Israel yang terbang di langit Lebanon bagian selatan. Dilansir Press TV, Hezbollah dalam pernyataannya pada hari Senin, 10 Juni 2024, menyebut pejuangnya telah menembak jatuh drone Hermes-900 menggunakan senjata pertahanan udaranya. Militer Israel mengonfirmasi, sebuah drone ditembak jatuh di Lebanon oleh rudal permukaan ke udara. Hezbollah juga meningkatkan penggunaan drone untuk menyerang posisi militer Israel dalam beberapa bulan terakhir. Kamis, 6 Juni 2024, lalu, kelompok perlawanan Lebanon untuk pertama kalinya menggunakan rudal anti-pesawat terhadap jet Israel. Secara terpisah, Hezbollah mengatakan pihaknya menyerang sebuah pos militer Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki dengan skuadron drone pada hari Senin. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan mereka telah melukai tentara Israel dan membakar sebagian pos terdepan. Hezbollah juga mengatakan pihaknya melakukan serangan udara dengan segerombolan drone terhadap markas komando divisi 146 tentara Israel yang baru didirikan di sebelah timur kota Naharyah di utara Israel di wilayah pendudukan. Melalui pernyataan di Telegram, Hezbollah menyebut serangan tersebut mengakibatkan tewasnya atau terlukanya pasukan Israel serta kehancuran dan kebakaran di wilayah pemukiman mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.